Intro Shalom Permata GBKP Salam Sehat, Salam Sejahtera Dan kiranya roh kudus senantiasa Memberikan inspirasi Dan motivasi kepada seluruh Permata GBKP Dimanapun berada Pada kesempatan ini kami akan Membacakan rendungan jam Doa buku bimbingan PM Permata GBKP Periode 14 hingga 20 Agustus 2022 Pada halaman 107 Hingga halaman 109 Pendulis buku bimbingan Minggu ini adalah Detaser William Sembiri STH Pada minggu ini Jam doa permata GBKP Mendoakan NKRI Dan pemerintah HUD RI ke 77 Renungan kita pada Minggu ini diambil dari Amsal 14 ayat 28 Demikian firman Tuhan Dalam besarnya jumlah rakyat Terletak kemegahan raja Tetapi tanpa rakyat Runtuhlah pemerintah Tema Tuhan Pulihkan Beberapa tahun belakangan Kita menghadapi situasi yang sebelumnya Tidak pernah kita harapkan Bahkan pikirkan Ya negara kita dan dunia Berhadapan dengan pandemi yang berhasil Meluluh lantahkan Negara-negara dunia Kita yang selama ini dikatakan sebagai Makhluk sosial Dipaksa untuk menjauhi Pertemuan-pertemuan Kita yang selama ini Dengan bebas Bertegur sapa Bergurau Bercerita Harus mengurungkan niat Untuk bertemu dengan orang lain Demi keselamatan bersama Bahkan gereja-gereja Yang biasa dipenuhi oleh Suara-suara manusia Sempat menjadi kosong lowong Ketika gereja ditutup Untuk pertemuan Tahun lalu Bulan Juli hingga Agustus 2021 Menjadi salah satu puncak Kengerian dari serangan virus Yang tak kasat mata itu Bagi bangsa Indonesia Puluhan ribu orang terpapar Ribuan orang meninggal Dan banyak yang mulai menyerah Tangisan Suara sirene ambulans Berita duga cita Menjadi hal yang tampaknya Biasa didengarkan setiap harinya Tak peduli Mulai dari tua muda Kaya miskin Pejabat Maupun pelayan Bahkan banyak dari pelayan-pelayan Tuhan Yang meninggal Oleh karena virus ini Ya Covid-19 berhasil membuat kita Mengubah Cara hidup dan cara pandang kita Sebagai manusia modern Minggu ini Bulan ini Tahun ini Kita sebagai bangsa Indonesia Kembali mengulang dan mengingat Peristiwa yang paling bersejarah Bagi bangsa ini Yaitu kemerdekaan 77 tahun Bangsa ini berhasil lepas dari penjajah yang menggerogoti negara ini 77 tahun bangsa ini berjuang dengan segala upaya Untuk menyatukan visi semua kalangan 77 tahun pula bangsa ini hidup dalam penuh keberagaman di dalamnya Satu yang perlu kita sadari adalah bahwa negara dan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja Negara dan bangsa kita sedang terus berjuang menghadapi situasi global Lantas Sejauh mana kita telah berbuat bagi bangsa kita Tentu pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan retoris yang seringkali diucapkan Tetapi memang begitulah adanya Pertanyaan ini harus terus kita sampaikan Pada setiap generasi Pada setiap pemuda yang memiliki tanggung jawab penuh sebagai penerus bangsa ini Bangsa ini begitu besar Indonesia terdiri lebih dari 15 ribu pulau Dengan berbagai macam suku bangsa Sedemikian rupa watak manusianya Politik dan pemerintahan yang tidak dapat kita duga Permasalahan nasional yang terus terjadi Kerusakan lingkungan yang masih terjadi Menjadi wajah yang kita lihat dan alami sebagai anak bangsa Kalau hari ini kita sebagai permata GBKP Diajak untuk berdoa bersama dalam jam doa permata GBKP di PA ini Kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan Bagi bangsa yang besar ini Amsal 14 ayat 28 berkata kepada kita Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja Tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah Rakyat dan pemerintah adalah dua komponen utama dalam pembentukan suatu negara atau bangsa Ketika kita sebagai rakyat Ataupun sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Tidak bisa menyatukan visi ke depan Maka akan timbul pertikaian Apa yang membuat rakyat marah kepada pemerintah Apa yang membuat pemerintah geram kepada rakyat Tidak lain dan tidak bukan adalah sifat untuk mementingkan diri sendiri Daripada kepentingan bersama Hari ini melalui bacaan firman Tuhan Kita diajak dan diingatkan kembali Untuk mengetahui tugas, peranan, dan tanggung jawab kita sebagai anak bangsa di Indonesia ini 77 tahun bangsa Indonesia merdeka Dalam masa menghadapi situasi pandemik beberapa tahun belakangan ini Kita sebagai bangsa sedang mulai bangkit kembali Sudah waktunya Sebagai pemuda-pemudi gereja Yang tinggal di Indonesia Kita pun kembali ikut Mensejahterakan tempat kita berada Sudah seharusnya kita melakukan yang terbaik Lewat tugas-tugas dan tanggung jawab kita Yang dimulai dari rumah dan keluarga kita Sadarilah kita sebagai bangsa Indonesia Butuh untuk dipulihkan Kita sebagai bangsa butuh untuk terus dilawat Kita sebagai bangsa Indonesia Dan juga pemuda Kristen Selalu butuh akan pertolongan Tuhan Marilah kita di dalam jam doa permata GBKP hari ini Membawa doa kita secara pribadi kepada Tuhan Bagi bangsa yang besar ini Bagi kelangsungan semua makhluk di dalamnya Bagi persatuan dan kesatuan Indonesia Demikianlah buku bimbingan Pia Permata GBKP Periode 14 hingga 20 Agustus 2022 Kiranya bermanfaat dan menginspirasi Seluruh permata GBKP Sampai jumpa pada buku bimbingan Minggu depan Tuhan Yesus memberkati Shalom Shalom